Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa Watashi no namai wa Eza Reska Dewi des Niem G1 B119010 Watashi wa Jambi Daigaku no Kango Gaksa des Nihongo dekango no Kazuo setsume shi keisan shikio keisanshimasu Disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana penyebutan angka dalam bahasa Jepang Kita mulai dari angka 0 adalah 0 dalam penyebutan dalam bahasa Jepang adalah 0 Untuk angka 1 adalah ichi Untuk angka 2 adalah ni Angka 3 adalah san Angka 4 Yong Angka 5 Go Angka 6 Roku Angka 7 Nana Angka 8 Hachi Angka 9 Kyu Angka 10 Ju Untuk penyebutan angka belasan, contohnya 11, disebut dalam bahasa Jepangnya adalah Ju Ichi Mengapa seperti itu? Karena angka 11 adalah 10 ditambah 1 10 itu Ju 1 itu Ichi Jadi Ju Ichi Dan itu berlaku untuk seterusnya Lalu bagaimana dengan angka 20? Untuk penyebutan angka 20, penyebutannya dalam bahasa Indonesia yaitu 20 yaitu 2 itu Ni, sedangkan 10 itu Ju, berarti Ni Ju Kemudian contoh selanjutnya misalnya 24, berarti 2, puluh, empat, dua itu Ni, puluh itu Ju, empat itu Yong, berarti Ni, Ju, Yong Nah, untuk penyebutan angka 100 dalam bahasa Jepang yaitu Yaku Dan untuk angka 1000 penyebutannya adalah Sen Nah, selanjutnya saya akan menghitung indeks masa tubuh ibu hamil dengan rumus dalam menggunakan bahasa Jepang Untuk rumus dari IMT atau indeks masa tubuh adalah IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter Untuk penyebutan rumus dalam bahasa Jepang yaitu Nah, langsung kita ke contoh soalnya Nah, wanita dengan berat badan sebelum hamil 50 kilogram dan tinggi badan 1,60 meter, lalu berapakah IMT-nya? Kita langsung masukkan ke rumus IMT sama dengan 50 yaitu berat badan dibagi 1,60 dikali 1,60 yaitu tinggi badan dalam meter Kemudian hasilnya sama dengan 50 dibagi 2,56 Lalu hasilnya sama dengan 47,4 Lalu bagaimana penyebutannya dalam bahasa Jepang? Untuk penyebutannya dalam bahasa Jepang kita mulai dari pembacaan soalnya ya Nah, kita langsung masuk ke rumus dalam bahasa Jepang Nah, kira-kira begitulah penyebutannya dalam bahasa Jepang Saya cukupkan sampai di sini Mudah-mudahan bermanfaat Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Saya akhiri, wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arigatuh gozaimasta